Intro Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia video kali ini adalah perjalanan dari stasiun gubeng Surabaya bagaimana cara masuk stasiun gubeng Surabaya kita bisa lihat di video ini jadi stasiun gubeng Surabaya ini adalah stasiun yang menghubungkan berbagai rute di Jawa Tengah hingga Jawa Barat dan DKI Jakarta jadi sebelum masuk teman-teman harus mencetak tiket ya di barisan komputer yang ada kemudian pastikan teman-teman untuk kereta jarak jauh masuk di stasiun baru karena di stasiun gubeng ini ada stasiun lama dan ada juga stasiun baru jadi di stasiun baru ini khusus untuk jalur keberangkatan luar kota nah begitu masuk di stasiun nanti akan ada pelajur seperti ini ya pemeriksaan tiket kemudian ada informasi kereta yang dinaiki dan jalur-jalur yang akan dilewati setiap kereta teman-teman tinggal menunjukkan tiketnya di loket ini dan silahkan menunggu di ruang tunggu keberangkatan di stasiun gubeng Surabaya sembari menunggu bagi yang suka foto-foto boleh deh foto-foto di taman yang ada di stasiun gubeng Surabaya karena tamannya ditata cukup cantik bahkan mungkin teman-teman tidak mengira ya ternyata stasiun gubeng ini sudah ada sejak tahun 1870 maka jangan heran kalau stasiun ini bangunannya ya mirip-mirip bangunan jaman kolonial ya jaman Belanda begitu kereta sudah tersedia teman-teman dipersilahkan untuk naik kereta sesuai dengan lajur yang tertera jadi pastikan dengarkan pengumuman teman-teman naik kereta apa dan ikuti lajur berapa kereta yang dituju nah ini kebetulan saya naik kereta Ranggajati tujuan Surabaya dan saya akan berhenti di stasiun Solo menggunakan kelas bisnis nah ini adalah kereta api kelas bisnis dengan rangkaian kereta api Ranggajati nah begitu teman-teman ya caranya gampang banget demikian teman-teman video kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang segala hal boleh deh tulis di kolom komentar sampai jumpa salam sehat dan bahagia